Assalamualaikum Halo bunda semua Selamat datang lagi Di channel youtube Dapur Kiana Di resep kali ini Saya akan membuat camilan Yang pastinya rasanya sangat enak sekali Yaitu Timus Timus crispy strawberry ya bunda Timus ini terbuat Dari bahan dasar ubi jalar Dijamin camilan ini Rasanya sangat enak Dan sangat renyah sekali Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya Agar bunda-bunda semua Tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Terima kasih Langkah yang pertama yaitu Kupas dua buah ubi jalar Kemudian bersihkan seperti ini ya bunda Setelah ubinya bersih Langkah selanjutnya yaitu Rebus ubi jalar Setelah direbus Hasilnya akan seperti ini Kemudian Langkah selanjutnya Haluskan sambil disaring seperti ini ya bunda Nanti hasilnya biar sangat lembut Nah hasilnya akan seperti ini Kemudian Masukkan 4 sendok makan tepung tapioca Atau tepung kanji Tambahkan setengah sendok teh garam 3 sendok makan gula pasir Lalu uleni adonan Agar semua bahan tercampur rata Untuk langkah ini Pastikan tangan sudah tercuci bersih ya bunda Uleni sampai adonan terlihat sangat kalis Setelah diuleni Maka adonan akan seperti ini ya Langkah selanjutnya Ambil adonan dan dibentuk seperti ini Disini adonannya Saya bentuk memanjang Seperti ini ya bunda Tapi apabila bunda Menginginkan bentuk yang bulat Juga bisa Nah hasilnya akan seperti ini Langkah selanjutnya Siapkan wadah Kemudian Masukkan 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Kemudian Aduk-aduk Seperti ini ya Tambahkan 1 sendok teh baking powder Tambahkan air sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Apabila dirasa airnya kurang Bisa ditambahkan lagi Hingga Adonannya seperti ini Tingkat kekentalannya Langkah selanjutnya Siapkan tepung panir Kemudian Masukkan ubi yang sudah kita bentuk tadi Kedalam adonan basah Apabila ubi tadi sudah terlumuri tepung seperti ini Kemudian Angkat dan masukkan ke dalam tepung panir Pastikan semua adonan terlumuri tepung panir dengan sempurna ya Sambil ditekan-tekan ya bunda Agar nanti hasilnya lebih bagus Nah ini hasil dari adonan yang sudah terlumuri tepung panir ya bunda Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya goreng adonan ubi tadi Kedalam minyak yang sudah panas Jangan lupa sambil dibolak-balik ya bunda Agar tingkat kematangannya sempurna Nah maka matangnya akan seperti ini ya bunda Berwarna keemasan Lalu bisa diangkat dan ditiriskan Cairkan coklat batang rasa stroberi Kedalam panci yang sudah berisi air Setelah dirasa agak mencair Di sini saya akan menambahkan Setengah sendok makan mentega Sambil diaduk-aduk Setelah mencair matikan api Kemudian tusuk ubi yang sudah kita goreng tadi Seperti ini ya Nah setelah selesai semua Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya Tata timus ke dalam wadah Seperti ini Kemudian Lumuri coklat stroberi ke atas timus Lakukan seperti ini ya bunda Hasilnya akan seperti ini ya bunda Ini rasanya sangat manis dan crispy sekali Tapi di dalamnya itu sangat lembut sekali Sekian dulu video dari saya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.